Pemirsa Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Muhammad Musaad, ingatkan para ASN dan Penjabat Kepala Daerah yang akan maju pilkada agar tidak mengabaikan tugas utama sebagai ASN, tapi juga sebagai Penjabat Kepala Daerah. Peringatan PJ Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaad disampaikan menyikapi sikap sejumlah ASN di Provinsi Papua Barat Daya yang sudah ikut mendaftarkan diri sejumlah partai politik untuk siap maju calon kepala daerah. Menurutnya bahwa itu hak sebagian warga negara dan dirinya tidak dapat menghalangi ASN yang maju namun karena mereka adalah ASN maka diingatkan agar para ASN tidak lupa dengan tugas mereka akibat kesibukan politik yang ditinggal. Semua PJ itu adalah ASN dan semua PJ adalah pejabat dan karena itu berhak-hakungannya setiap pejabat, setiap ASN itu harus dekat, kemudian juga setiap pejabat sebagian yang mengajukan diri untuk kembali, supaya seterusnya harus melakukan diri. Kita masih menunggu surat kejaran dari Menteri dan Menteri, kapan waktunya otak, pada saat akhir untuk kembali, tapi yang keras, bahwa yang terpenting ini yang saya peringatkan, bahwa jangan sampai rencana untuk bermaju pilkadas yang macam ini mengganggu tugas-tugas pelayanan sebagai PJ. Itu yang penting, maka juga tugas-tugas pelayanan sebagai PJ, karena ada juga pejabat-pejabat yang mungkin memaju juga, jangan sampai tugas-tugas utama pelayanan kepada masyarakat terabaikan, kita masih-masih virus itu, dirinya masih-masih. Terkait kapan mulai pengajuan pengunduran diri bagi ASN yang akan maju, menurutmu saat dirinya masih menunggu petunjuk dari Kemendagri.